. Militer Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Curu bicara militer Rusia Lieutenant General Igor Konsenko tanggal 15 November menyebut keberhasilan pasukan Rusia menguasai kota Pavlovka di wilayah Republik Rakyat Donetsk. Pertempuran merebut Pavlovka, pasukan Rusia menghancurkan hingga 1.400 prajurit Ukraina, 2 pesawat tempur ESU-25, 1 helikopter Mi-8, 12 tank, 27 kendaraan tempur infanteri, dan hingga 30 kendaraan tempur lapis baja lainnya. . Termasuk enam artileri, dua sistem artileri M777 buatan Amerika Serikat, lebih dari 25 kendaraan dari berbagai jenis dan 28 kendaraan udara tak berawat dimusnahkan selama operasi pembebasan Pavlovka, kata Igor Konsenko. Tak berhenti di Pavlovka, pasukan Rusia melanjutkan serangan ke arah Kupian. Kontak senjata terjadi di sini. Pasukan Rusia telah menggagalkan serangan dua kelompok taktis kompi militer Ukraina di dekat Kusyomovka, Republik Rakyat Lugansk. Unit musuh dihentikan oleh tembakan artileri dan sistem penyembur api berat dan didorong kembali ke posisi awal mereka. . Hingga seratus tentara Ukraina, delapan tank, tiga kendaraan tempur infanteri, lima kendaraan tempur infanteri, dan enam kendaraan bermotor dimusnahkan, kata Konosenkov dikutip Tribun Timur. Kontak senjata juga pecah di Krasniliman. Militer Ukraina melakukan serangan cepat dengan dua kelompok taktis kompi di dekat Cervonopopovka dan Zolotaryovka, Republik Rakyat Lugansk. Namun serangan ini dipatahkan militer Rusia. Setelah terjadi kontak senjata, pasukan Ukraina mundur. Hingga sembilan puluh prajurit Ukraina, satu tank, empat kendaraan tempur lapis baja, dan lima truk pikap dieliminir dalam serangan ini. Konosenkov melansir secara total, 333 pesawat terbang dan 176 helikopter, 2.511 kendaraan udara tak berawak, 388 sistem rudal pertahanan udara, 6.614 tank dan kendaraan tempur lapis baja Ukraina dihancurkan sejak awal operasi. Juga 891 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 3.581 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 7.227 unit militer khusus dan perangkat keras dihancurkan selama operasi militer khusus. Dari Kubukiv, Kementerian Pertahanan Ukraina melansir 710 tentara Rusia meninggal dalam 24 jam terakhir. Termasuk 13 tank, 25 kendaraan tempur dan 11 artileri Kremlin dihancurkan dalam sehari. Secara total 82.080 prajurit Rusia meninggal sejak awal konflik. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali menyerukan solidaritas internasional untuk menghukum Rusia sebagai negara teroris karena menyerang negara berdaulat. Ukraina akan mengusir penjajah sampai tak ada tersisa, kata Zelensky. Kemenhan Ukraina merilis video sistem pertahanan udaranya menembak jatuh misil Rusia yang menyerang Kiv. Kemenang di Keremia, Jeput, Jeput, Jeput. Lampu ukraina, Jeput, 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 Jeput. Terima kasih telah menonton!